Halo sahabat youtube penggemar angkrek Selamat datang di channel koleksi solis Semoga semua keselamatan selalu bersama kita Terutama yang menonton video ini Semoga tetap sehat dan bahagia Halo sahabat Sudahkah sahabat mengaplikasikan Atau menggunakan cairan ajaib ini Sebelum lanjut komen dulu di bawah ya Untuk hasil yang akurat Gunakan spuit suntikan Ini dari toko yang saya kunjungi Hanya ada yang 5 mili Jadi sebenarnya ada yang lebih besar Sampai ukuran 50 mili Jadi lebih aman pakai ini sebenarnya Kalau pakai ukuran kecil ini Harus beberapa kali sedot Saya menggunakan gelas ukur Agar lebih praktis dan cepat Gunakan air suling atau aquades Untuk pengenceran Kali ini saya menggunakan Hidrogen peroksida dengan Kadar 50% Di video sebelumnya saya menggunakan Konsentrasi larutan hidrogen peroksida Atau H2O2 dengan kadar 3% Akan lebih murah dan jauh lebih murah Kalau kita menggunakan yang 50% Jadi kita encarkan sendiri Tapi yang harus diingat Keamanannya dan yang belum pernah menggunakan ini Saya sarankan beli jadi yang 3% saja Nanti kalau sudah biasa menggunakan yang 3% Sudah berani Baru gunakan yang 50% Supaya lebih murah Wadah ini bekas H2O2 yang 3% Setelah habis Saya pergunakan Wadahnya untuk H2O2 yang 50% Jadi angka 3 ini harus dicoret Jangan anggap remeh penanda Karena kita yang tahu Kalau tidak dicoret Orang lain tidak akan tahu Jadi sangat bahaya sekali Ini contoh yang sangat mudah Jadi tidak usah pakai mikir rumus segala Tapi kalau mau tahu rumusnya Silahkan ditonton video selengkapnya Akan saya jelaskan secara detail Kalau sahabat sudah paham rumusnya Dan memang ini sangat mudah Jadi sahabat nanti bisa melakukan Pengenceran sendiri Berapapun kadar konsentrasi larutan yang diinginkan Ini contoh pengenceran untuk digunakan langsung Sesudah diencerkan Langsung dipakai Dan langsung habis Oleh karena itu Saya menggunakan air biasa Tapi kalau untuk diencerkan Lalu disimpan Untuk nanti kita pergunakan lagi yang 3% ini Setelah dicairkan Itu harus memakai air suling Atau akuades Untuk keamanan Gunakan corong Lalu botol plastik bekas air mineral Dengan ukuran 600 ml Karena saya akan membuat Larutan hidrogen peroksida Atau H2O2 Sebanyak 500 ml Caranya Tuangkan air sebanyak 470 ml Kedalam botol Lalu air yang 470 ml itu Kita campur Dengan H2O2 Yang 50% Sebanyak 30 ml Nanti setelah dicampur Kita sudah mempunyai Larutan H2O2 Berkadar 3% Sebanyak 500 ml Karena tidak menggunakan air destilasi Atau air suling Langsung diaplikasikan Langsung habis Jadi penting sahabat ya Kalau pengenceran menggunakan air destilasi Atau air suling Hasil pengencerannya Yang sudah menjadi 3% Bisa disimpan Untuk lebih memahami Ikuti video selanjutnya Kenapa mengencerkan H2O2 Atau hidrogen peroksida Harus menggunakan air destilasi Karena air destilasi Atau air suling Sudah terbebas Dari mineral Bakteri Dan kotoran lainnya Jadi hasil pengenceran kita Akan aman Jadi tidak akan Terkontaminasi Bakteri Virus Dan protojoa Oleh karena itu Hasil pengencerannya Bisa disimpan Tidak langsung habis Tidak masalah Cara penyimpanan Hidrogen peroksida Baik yang berkadar 50% Ataupun yang 3% Sebaiknya dibungkus Dengan sesuatu Berwarna hitam Ditempatkan Ditempat teduh Jauhkan dari sinar matahari Kalau bisa Ditempat gelap Bersinggungan dengan Hidrogen peroksida Atau H2O2 Apalagi yang berkadar Konsentrasinya 50% Harus berhati-hati Gunakan alat pengaman Sarung tangan Wajib digunakan H2O2 Dengan kadar konsentrasi 50% Sangat membahayakan Kulit kita bisa Melepuh Seperti tangan saya ini Contohnya Kulit terasa panas Menyengat Padahal saya tadi ini Sudah cuci tangan Pakai air mengalir Dan perlu diketahui Jadi ini Saya kena cipratan Dari Pembungkus Dari toko kimianya Itu Keresek hitamnya Sedangkan wadah Belum saya buka Tutupnya pun Belum saya sentuh Jadi jelas alasannya ya Kenapa kita harus menjaga Masalah keamanan Sewaktu kita melarutkan H2O2 Yang 50% ini Walaupun bukan racun Dengan kadar dan takaran yang tepat Hidrogen peroksida Bermanfaat untuk manusia dan tanaman Tidak meninggalkan residu Yang bisa berbahaya Bagi kesehatan Dan lingkungan Membuat tanaman tambah sehat Mencegah kebusukan pada akar Hidrogen peroksida Walaupun bukan pupuk Senyawa ini memiliki Ekstra oksigen yang lebih banyak Dibandingkan dengan air Kandungan tersebut Membantu memperkuat Sistem perakaran Jadi akar akan lebih baik lagi Menyerap nutrisi Juga bagus untuk perawatan bibit Baik biji ataupun setekan batang Yang akan ditanam Ataupun baru ditanam Hidrogen peroksida Dengan kadar 3% Bisa berfungsi sebagai Fungisida Membantu mengusir jamur Pada tanaman Kalau lebih dari itu Kadarnya tanaman bisa mati Nah jadi dia bisa juga Berfungsi sebagai herbisida Dengan kadar 10% Rumput liar bisa mati Jadi gunakan Hidrogen peroksida bisa H2O2 dengan kadar 6% Bisa berfungsi untuk Mensterilisasikan Gunting Untuk pot Setelah dibersihkan Pot bekas yang mau dipakai lagi Sterilkan dengan H2O2 yang 6% Lalu bagaimana sih caranya Konversi Larutan hidrogen peroksida Atau H2O2 Yang berkadar 50% Menjadi 3% 6% Atau 10% Silahkan ikuti video selengkapnya Dengan memahami rumus ini Sahabat dapat membuat Konsentrasi terlarut Atau pengenceran Dengan kadar berapapun Yang sahabat mau Dalam pengenceran Larutan Jat terlarut Akan tetap sama Dengan sebelum Diencerkan Akan tetapi Volume Larutan Akan menjadi Lebih besar Dengan rumus Molaritasnya Sebagai berikut V1 Dikali M1 Sama dengan V2 Dikali M2 Untuk rumus Volume Sebagai berikut V2 Sama dengan V1 Ditambah Volume air Misalnya kita ingin Mendapatkan 1 liter H2O2 Dengan kadar 50% Menjadi H2O2 Dengan kadar 3% Langsung kita Masukkan Ke rumus Molaritasnya V1 Kali molaritas Awal 50% Volume Yang kita inginkan Sama dengan 1 liter Atau 1000 mili Dengan konsentrasi Terlarut Atau molaritas 3% Setelah Diencarkan Hasilnya V1 60 mili Berapa volume air Yang harus ditambahkan Untuk jadi 1 liter Langsung kita Masukkan ke rumus Volume Dan hasilnya 940 mili Jadi dalam Pengenceran Kita membutuhkan Larutan Konsentrasi H2O2 Yang 50% Sebanyak 60 mili Ditambah dengan Volume air Sebanyak 940 mili Kita akan Mendapatkan 1 liter Atau 1000 mili Konsentrasi Larutan H2O2 Yang 3% Kalau mau Mengencerkan Menjadi 6% Atau 10% Atau berapapun Yang kita inginkan Sahabat tinggal Masukkan saja Angkanya ke dalam Rumus Seperti tadi Sama ya Caranya Terus ikuti Video selanjutnya Karena ada tips Untuk keamanan Sahabat Hidrogen Peroksida Yang 50% Kalau belum Habis Tutup botol Bagian dalamnya Dilapisi Dengan plastik Untuk Memudahkan Kita Membukanya Kembali Kita pegang Lalu Tarik Plastiknya Dan Bisa Membukanya Secara Perlahan Karena Hidrogen Peroksida Dengan Kadar Tinggi Kalau terhirup Dapat Menyebabkan Batuk Iritasi Saluran Napas Dan Pembengkakan Selaput Lendir Karena Jat ini Dapat Menimbulkan Atau Mempercepat Kebakaran Dan Ledakan Karena Gesekan Panas Atau Kontaminasi Setelah Tutup Aman Sebelum Disimpan Wadahnya Kita Bungkus Dengan Sesuatu Yang Berwarna Hitam Dan Tempatkan Di tempat Yang jauh Dari Jangkauan Anak Anak Juga Jauh Dari Sinar Matahari Kalau Bisa Di tempat Teduh Atau Tempat Gelap Tips Selanjutnya Tadi Sudah Dibahas Karena Penting Sekali Lagi Saya Katakan Jangan Anggap Remeh Penanda Harus Dikasih Tanda Apakah 3% 6% 10% Atau 50% Saya Rasa Cukup Jelas Ya Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Komentar Di Bawah Saya Rasa Sharing Saya Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Untuk Yang Sudah Menonton Saya Ucapkan Terima Kasih Kalau Kalau Suka Dengan Video Ini Silahkan Subscribe Like Comment Dan Share Jangan Lupa Lancangnya Dihidupkan Agar Dapat Notifikasi Video Selanjutnya Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Dowdan Gant Sampai Sampai Sub indo by broth3rmax